selamat menikmati Oke, bagaimana pesisida itu efek human health mempengaruhi kesehatan manusia itu bisa masuk melalui pencernaan dari hewan dan kemudian menyebabkan letal, kematian dan juga bisa menyebabkan bisa mengkontaminasi manusia masuk melalui inhalation masuk melalui pencernaan dan lain sebagainya Oke, bagaimana pesisida entering the human body masuk ke dalam tubuh bagaimana melalui skin absorption melalui masuk ke dalam kulit kemudian mungkin termakan atau mungkin melalui pernafasan dan bagaimana pesisida itu masuk ke dalam manusia skin absorption is the most common type of exposure paparan terhadap tangan itu kulit itu yang paling umum dan juga bisa paparannya juga bisa ke alat tubuh lainnya seperti tangan kepala lengan dan naspebakan genitalia ini adalah gejala bagaimana seseorang itu ada poisoning seseorang itu terkenal kontaminasi pesisida mulai dari bagaimana matanya kemudian tangannya bagaimana kulitnya mungkin kemerah-merahan bahkan bisa menyebabkan kanker dan ini merupakan handing dan using pesticide bagaimana cara menggunakan pesisida sintetik itu dengan baik dengan baik dan benar mulai dari mulai dari membeli kemudian transport ketika setelah membeli pasti kita mentransport dari dealer kemudian ke lahan kemudian storage penyimpanan penyimpanan pesisida itu bagaimana penyimpanannya kemudian disposal disposal itu bagaimana merusak bagaimana mendaur ulangnya bagaimana pembuangannya dan bagaimana handling using pesticide safely itu harus tahu five golden rules dalam penggunaan pesisida sintetik ketika kita membeli ask the dealer about product and the purpose kita harus tanya penjualnya tentang produk yang akan kita beli always read the label jangan sampai tidak mati label ya now and kemudian ketika membeli pastikan kondisi ketika kita membeli pesisida pastikan tidak bocor karena itu bahaya dan kita menolak untuk menerima kemasan yang bocor seperti itu itu ketika membeli kemudian jangan dituang ke container lain ketika kita membeli pesisida jangan sampai dituang ke atau dituang ke container yang lebih kecil karena resikonya sangat tinggi mungkin orang lain seperti itu nah ini adalah key message-nya bagaimana membeli pesisida sintetik itu always read the label before buying jangan never accept damage or leaking pack from the dealer and never ask the dealer to decay or transfer pesisida into another container jadi jangan laporin kemudian setelah buying apa yang akan kita lakukan adalah transporting transporting adalah bagaimana kita transport dari satu dari store kemudian ke lahan harus diawasi ada banyak yang tidak familiar dengan barang bayar tersebut terutama anak-anak kemudian pisahkan pesisida dengan penumpah atau item lain seperti makanan transport transport itu juga penting untuk nanti bagaimana mereka men-transport transport dari pesisida dari dealer kemudian ke lahan nanti kalian tanyakan di lapang kemudian harus diawasi pisahkan dengan passenger atau item lain dan selalu di kunci ketika 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 apa namanya storing pesisida ketika menyimpan pesisida apa yang harus dilakukan ya harus diawasi dari anak-anak harus jauh dari rumah kemudian lockable with adequate ventilation ventilasinya harus cukup kemudian jauhkan dari anak-anak dan animal ini waktu ada kegiatan di malang dulu collaborating with Australian students dari Sydney Melbourne Natural Bay University jadi kita mendistribusikan tempat pesisida ini tempat pesisida ini bagaimana mendistribusikan tempat pesisida di situs farmer malang kemudian penyimpanannya seperti itu ya kemudian ini pernah ini ini waktu saya menjadi mahasiswa ini jadi ketika itu ada ada kegiatan dengan mahasiswa Australia ada Sydney Melbourne Latrop University kita ke petani di malang dan salah satu programnya adalah kita mendistribusikan tempat pesisida ini kalau kalian baca ini adalah tempat pesisida ini adalah petani itu adalah salah satu programnya karena dalam handling dan using pesisida itu adalah salah satunya adalah storing bagaimana kita menyimpan pesisida itu dengan baik karena resiko yang ditimbulkan ini adalah tempat pesisidanya kemudian oke harusnya jangan beli terlalu banyak dan menyimpannya terlalu lama kemudian pesisida harus tetap di original containernya kemudian ini ya ini ada bocoran apakah ada bocor dijauhkan dari jangkauan anak-anak kemudian jika misalnya ada tumpahan baik diserap menggunakan material yang menyerap seperti pasir seperti ini kemudian lanjut key message-nya untuk storage bagaimana harus selalu diawasi kemudian selalu ini ya kalau punya penyimpanan pesisida itu selalu dikunci sehingga jauh dari jangkauan anak-anak karena anak-anak itu apa apa saja dimainkan keep pesticide in their original container dan juga only buy store enough pesticide for image harus kalau beli tidak usah banyak-banyak sesuai yang diputuhkan ini kemudian disposal bagaimana cara pembuangan yang tepat bagaimana ada triple rinse container oke ini ini types of pesticide wash limbahnya apa saja limbah dari pesisida itu bisa berupa container nya kemudian bekas dari sprayer nya kemudian expire product itu termasuk juga banyak petani yang mungkin dia membeli pesticida dan kemudian dia tinggal sedikit tinggal sedikit tinggal sedikit gitu ya gak dipakai akhirnya expire itu termasuk pesticide wash kemudian container yang bocor absorb nya yang digunakan untuk patuh pahan-pahan itu juga termasuk pesticide wash nya lanjut ini key message nya udah tadi avoiding minimizing the of reducing wash bagaimana cara mereduksi adanya wash hanya membeli pesticida cukup dibutuhkan dalam waktu yang singkat bukan jangka waktu yang panjang oke triple rinse empty container jadi ada triple rinse ini tuh dicuci 3 kali bagaimana caranya akan ada disk rise selanjutnya kemudian ini sudah ya transport and handle take care fully ini ya triple rinse ini bagaimana cara mencucinya jadi empty container jadi di lapangan itu banyak sekali apa namanya kasus pesticida yang apa namanya palsu nah itu mungkin adalah salah satu dari peluang yang 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 dibuat oleh orang karena ada ini ya container-container pesticida yang masih bagus kemudian dia dia di refill dengan sesuatu salah satunya adalah salah satu pentingnya bagaimana disposal yang baik sehingga tidak disalahgunakan oleh orang lain ya yang pertama adalah kering kalau yang container yang container atau sprayer yang sprayer yang selesai dipakai itu kemudian sudah sudah habis tambahkan air kemudian di shake di shake tiga kali eh 30 second minimal itu tiga kali ya containernya container bekas yang di tempat pesticidanya di shake kemudian sebentar oke jadi bekas pesticidenya itu jika sudah selesai itu tambahkan air kemudian di kocok-kocok 30 detik kemudian itu dibuang atau dimasukkan ke dalam sprayer sprayer yang tadi dipakai si petani kemudian tiga kali itu dilakukan sampai kemudian container itu tempat pesticida itu sudah habis sudah tiga kali dibilas baru bisa dibuang atau disposed bagaimana cara pembuangannya ada di berikutnya oke ya lebih baik itu dirusak dulu dirusak dulu dan kemudian bisa dikubur namun ini di berbagai negara itu berbeda-beda ya apa namanya legislation ini disebutkan bahwa comply with the local legislation yaitu menurut peraturan lokal yang ada di negara tersebut kalau di negara kita ada aturannya disposal pesticida sintetik untuk wadahnya itu di potong bukan potong apa dirusak kemudian bisa ada dikubur bisa atau sekarang ada beberapa produsen pesticida yang memang dia menarik kembali kemasannya namun tidak semua merek dagang beberapa merek besar hanya beberapa merek besarnya itu adalah salah satu tantangan di negara kita belum ada recycle yang cukup memadai terutama untuk pesticida sintetik sehingga mungkin peluang di luar sana untuk dipalsukan itu banyak sudah kemudian lanjut ini bisa dikubur tentunya sesuai dengan peraturan yang ada bagaimana caranya dikubur di tanahnya di apa namanya di cangkul-cangkul dan kemudian dan setelah itu dimasukkan kontainer-kontainer bekasnya kemudian di atas kontainer itu bisa di di atas dari tempat pesticida bekas tadi bisa ditambahkan 10-15 cm kontaminate atau misalnya sampah-sampah organik ditambahkan sampah organik baru ditutup dengan tanah peraturannya seperti itu yang paling atas ditutupi dengan tanah dan diingat-ingat kapan dikuburnya dimana ditandai site-nya ditandai seperti ini ini adalah aturannya namun kenyataannya nanti kalian lihat sendiri di lapangan bagaimana sebentar disini ada alzan sebentar dulu ya kita break dulu terima kasih 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 lanjut ya 5 golden rules yang harus diperhatikan dalam penggunaan pesticida sintetik Yang pertama adalah nanti ini ya, di analisis ketika kalian pergi ke petani, apakah petani juga melakukan five golden rules ini? Apakah mereka membaca dan betul-betul menghati label sebelum menggunakannya, pesisida tersebut? Kemudian bagaimana dia menghandle pesisida itu, mulai dari buying, kemudian transporting, storing, dan disposal. Jadi apakah mereka juga menghindari adanya bocor-bocor kontaminasi dan lain sebagainya? Kemudian bagaimana mereka memaintain si sprayernya? Apakah sprayernya itu ada nozzle-nya berfungsi dengan baik? Kemudian apakah mereka petani itu juga melakukan personal hygiene ketika menggunakan pesisida? Apa saja yang mereka lakukan ketika mereka selesai menggunakan pesisida? Apakah mereka juga menggunakan pakaian yang memadai ketika menggunakan pesisida sintetik? Seperti itu, ini kalian sudah mengerti labelnya. Informasi pada label, kalian juga sudah pernah praktikum mengenai ini. Ini saya tampilkan lagi. Jadi, untuk kalian menggait petani, bagaimana menurut pertanyaan yang baik ya? Apakah mereka, apa bagaimana, apakah petani itu tahu bahan aktif? Tahu tidak sih? Atau cuma tahu merah? Atau cuma tahu yang sering digunakan saja? Ataukah mereka menggunakan pesisida sintetik itu hanya dari kata si penjualnya atau yang lainnya? Silahkan nanti tanyakan. Informasi yang ada pada label, harma apa? Untuk mengendalikan di tanaman apa, kemudian dosis konsentrasinya, kemudian bagaimana metode penggunaannya, dan banyak safety information yang ada di situ. Mulai dari bagaimana penggunaan bahayanya, safety advice-nya bagaimana, clothing-nya bagaimana, kemudian penyimpanan. Bahkan ada beberapa label itu yang sangat mendetail sekali sampai kepada first aid-nya, jika misalnya terjadi keracunan, atau terjadi keracunan, poisoning-nya. Lanjut. Nah, piktogram. Piktogram ini sebenarnya memudahkan petani untuk memahami yang ada di label tersebut. Karena pada kenyatanya, petani itu mungkin banyak yang buta guruf gitu ya, tidak bisa membaca. Jadi, piktogram ini membantu petani ya. Storage-nya bagaimana, advice-nya bagaimana, dengan gambar-gambar seperti ini akan mudah dipahami ke petani. Walaupun, kenyatanya cukup dipahami saja, tapi tidak dilakukan. Oke, ya. Piktogram sudah dijelaskannya, piktogram itu membantu untuk memahami safety information. To do sebuah unable to read. Ini ya, bagaimana mixing and measuring, bagaimana cara, aduh ini ketutupan gambar nih, ini nanti saya geser. Bagaimana cara menuang, menuang itu juga ada caranya ya. Bagaimana cara membuka botol, agar avoid splashing, atau menghindari andainya tumpahan. Apalagi ketika, karena kan pesticida itu ada yang besar ya, kontainernya ya. Jadi ya harus ada tekniknya, bagaimana cara memegangnya. Sehingga mungkin ketika kita memegang dan memenuangkan, kan kalau menuangkan terlalu banyak kan biasanya ada udaranya. Ada udaranya. Kalau ada udara, ada gelembung, dan kemudian dia bisa kemana-mana. Kemudian, always place bottle on flat surface. Pasti ya. Nanti kenyataannya bagaimana kalau petani itu menyampurkan pesticida, apakah di lahan. Nah, biasanya kan di lahan itu kan, lahan kan tidak rata ya, dan lain sebagainya. Itu kan juga bisa mempengaruhi. Bisa jatuh, atau mungkin dari misalnya ada-ada gelas ukur, atau tabung ukur, atau semacamnya. Nah, itu tidak akurat. Sehingga dosis dan konsentrasinya pun juga tidak akurat yang digunakan oleh petani. Kemudian, always triple rinse-nya. Sudah ya, empty container. Ya, dibilas tiga kali. Do not overfill the sprayer. Jangan terlalu banyak sprayernya. Biasanya kapasitas berapa, ini harus sesuai. Kemudian, aplikasinya. Aplikasinya bagaimana sih yang baik itu? Ini, oke, ini ya. Jangan sampai melawan arah angin. Karena kalau melawan arah angin, pastinya kena ke petani ya. Kemudian, mulai dari ujung. Always start spraying at the downwind and off the field. Mulai dari ujung, kemudian. Jadi, ini ya. Jadi, ada urtanya. Ini salah satunya juga untuk mencegah, misalnya, terlalu over ya. Itu dosis yang dipakainya. Kemudian, oke. Do not re-enter digit crop. Kalau sebisa mungkin, jangan masuk ke lahan, jangan masuk kembali ke lahan yang sudah di-treatment. At least, until the spray has dried. Atau sudah maring. Atau after sesudah, sesuai advice label-nya. Intinya, dalam penggunaan vasodil sintetik itu harus hati-hati. Dan mencegah bagaimana les kontaminasi terhadap petani. Sprayer maintenance-nya. Apakah petani itu juga melakukan maintenance terhadap sprayer-nya? Jika tidak dilakukan maintenance itu, bocor bisa kemana-mana. Bisa dilihat seperti di slide. Ada bocoran, bocor di sekitar ini ya. Di kantong, kan kena badan. Karena ini kan berbahaya. Jadi, selalu cek dengan bagaimana cara ngeceknya. Salah satunya adalah kita dengan mengisi dengan air biasa. Kita cek dulu. Nanti kalau kalian di lapang ketemu petani, kalian juga bisa mencoba menggunakan sprayer yang mereka miliki yang diisi dengan air saja. Bagaimana sih biasanya satu sprayer itu kapasitas. Kalau yang knapsack itu 14 liter. Bagaimana sih menggendong 14 liter, muter-muter di lahan. Kecepatan jalan pun itu juga ada aturannya. Jadi, enggak bisa yang namanya menyemprot itu langsung biar asal beres, asal selesai. Bukan seperti itu. Kemudian lanjut, personal hygiene-nya. Apakah petani juga melakukan personal hygiene setelah mereka menyemprot? Salah satunya adalah apakah mereka mandi? Apakah mereka mencuci baju, mencuci tangan, dan lain sebagainya? Ganti pakaian kotor. Apakah dalam aplikasi di lahannya, petani habis nyemprot, kemudian siang-siang lapar langsung makan, hanya dengan cuci tangan saja, dan sebagainya. Nanti kalian bisa temui di lapangannya. Bagaimana kenyataan? Protective clothing, always read the label, mengurangi kontaminasi ke kulit, atau mungkin terhirup. Ini sebenarnya kalau protective clothing itu adalah last line of defense. Ini adalah pertahanan yang paling akhir oleh petani. Ini sangat membantu sekali. Nah, ini kalian sudah tahu bagaimana minimal penggunaannya, harus pakai apa, dan ini ada substitusinya. Harusnya pakai rubber nitrile, eye protection, bajunya seperti itu. Ini kalau biasanya kalau praktikum offline ini, saya punya baju sendiri untuk pesisida, dan saya minta mahasiswa untuk memakai, ada satu model memakai lengkap gitu ya, mulai dari rubber boots, kemudian ada bajunya, ada sarung tangannya, ada semuanya ada. Karena ini masih online, nanti kita menggunakan yang ada di rumah saja. Pergunakan masker. Minimumnya harus pakai apa. Eye protection, ini ada alternatif, alternatif yang bisa digunakan untuk, untuk, untuk proteksi di mata ya. Ada sunglasses itu salah satunya juga bisa dipakai. Kemudian simple face silk bisa dipakai dari, seperti itu. ini dari apa nih ini ya, botol ya, botol juga bisa. Jadi ada yang beberapa yang bisa kita ganti. Hand protection, bahkan kalau tidak punya, kalau tidak punya apa namanya, ini sarung tangan bisa pakai plastik bag. Untuk misalnya nggak punya masker, mungkin bisa pakai shell cartoon, atau sapu tangan, dan lain sebagainya. body protection itu setidaknya pakai lengan panjang, apa namanya, pakai, apa namanya, serana panjang, atau mungkin ini plastik seks besar, rasanya tidak, tidak perlu, ini malah nambah-nambahin. ini ya, ini is the last line of defense, apa sih set labels, kalian sudah tahu. Nah, ini kalian sudah familiar, ini sudah pernah saya tampilkan, di slide, lalu dia, idealnya seperti ini. Oke, dan ini saya akan perlihatkan beberapa sprayer, sprayer-sprayer yang ada di lapangan ya, ada trombone sprayer, bentuknya seperti itu, nanti kalian yang temukan apa di lapangan. Setidaknya, biasanya kalian akan dengan mudah menemukan ke next sprayer. Nah, silakan kalian foto juga nanti, kemudian di sketsa, di laporan, dan kemudian dilihat bagian-bagiannya. Disesuaikan dengan literatur. Ini, ini yang menutupkan slide, ya benar-benar. Ibu maaf masih ke mute. Oh, ya ampun. Sorry, sorry. Dari keapan ke mute tadi? Oke, ini adalah trombone sprayer, seperti ini. Bentuknya, nanti kalian, setidaknya, biasanya kalian akan mudah menemukan knexack sprayer. Ini adalah compression sprayer, atau pneumatic sprayer, bentuknya seperti ini. Apakah petani mempunyai? Dan petani biasanya punya yang sprayer seperti apa? Kalian foto, kalian pelajari bagian-bagiannya. Kalian tanya ke petani, bagian mana yang mudah rusak? Kenapa rusaknya? Kemudian, maintenance-nya banyak tidak? Terima kasih. Oke, lanjut. Ini ada fleet gun ini yang biasa ini ya. Ini salah satu sprayer juga, yang biasa kalian temui di, kalian temui di ini ya, supermarket ya. Untuk nyamuk biasanya. Ini hand sprayer, ini salah satu sprayer juga. Biasanya dipakai untuk apa nih? Pernah nggak kalian lihat ini? Dipakai untuk apa? Oke. Ada yang pakai ini untuk semprotan burung. Dan sebenarnya seperti ini. Kemudian, ini knapsack sprayer ya. Yang biasanya di, di ituin kayak backpack gitu. Nanti kalian bisa coba. Ada yang pernah pakai knapsack? Sudah pernah mencoba? Pernah, Ibu Dika. Di mana? Pakainya? Di, apa, di sawah tetangga gitu. Jadi lagi ada penyemprotan, terus Dika ikut gitu nyamprotinnya. Lagi ada apa? Lagi ada penyemprotan, apa, pesticida gitu kayaknya. Itu berat tau Ibu. Berat. Oke, oke. Nanti Dika coba lagi ya. Tetangganya kan punya. Nanti bisa dipinjam sebentar. Dicoba. Yang lain juga, masing-masing kelompok harus mencoba ya. Nanti sprayer ini pasti banyak yang ditemukan. Dan ini kalian tanya ke petani ini, knapsack sprayer ini, perawatannya bagaimana, yang mana yang sering rusak, yang mana yang sering bocor, bagian apa. Ternyata pasti ada resiko bocor itu pasti. Oke, ini ada sprayer. Lainnya ada motorized knapsack mist blower. Mist blower. Ini petani rasanya tidak banyak yang punya. Ini yang punya biasanya knapsack. Seperti ini, mist blower. biasanya kalau yang seperti ini, ini ada pool jet set fogging machine. Yang lebih besar biasanya untuk fogging ini tuh. Jadi, di sprayer itu banyak. Jenisnya banyak. Ini hanya beberapa saja yang saya tampilkan. Kalau yang besar-besar yang ada seperti di luar negeri, tidak saya tampilkan di sini. Biasa yang ada yang pernah kalian lihat. Oke. Oke, di sini ada tugas praktikum. Ada laporan praktikum. Ini waktunya dua minggu ya. Maksimal dua minggu. Kalian menemui petani nanti ya. Minimal dua. Kalau tiga lebih bagus, tapi minimal dua. Dalam satu kelompok, kalian mengidentifikasi petani. Mulai dari identitasnya apa, lahannya dia punya sendiri, atau apa ya, nyewa, komoditasnya apa, apakah dilakukan rotasi tanaman atau tidak, mereka tahu PHT atau tidak, kalau tahu sepengetahuan petani tersebut PHT itu apa, yang dilakukan pengendalian pakai PHT itu apa saja, tanya pada petani ya. Kemudian tanya, misalnya dia nanam padi. Dalam satu musim tanam, intensitasnya berapa kali, penyemprotan pesida sintetik. Dan dia menggunakan apa, bahan aktif apa, apakah dia tahu label, apakah mereka ada penyuluhan atau tidak, penyuluhan efektif atau tidak, apakah mereka menggunakan agen hayati, dan lain sebagainya. Silahkan ditanyakan kepada petani. Dan kemudian, kalian implikasi dari handling dan using pesticide, yang tadi saya jelaskan mulai dari awal, jadi pesticida itu ternyata, kita harus hati-hati sekali ya, tidak hanya ketika di lapangan saja, ketika penyemprotan saja, ternyata tidak. Ada aturannya, mulai dari bagaimana membeli, transport, transporting, kemudian penyimpanan, sampai kepada disposalnya bagaimana. Dan five golden rules dalam penggunaan pesida sintetik. Apakah mereka tahu, silahkan nanti dianalisis, dan kalian menggunakan APD. Modelnya adalah, ya minimal satu orang di masing-masing kelompok, modelnya siapa, silahkan. Peragakan bagaimana cara menggunakan APD yang baik dan benar. Ya, APD-nya ya, yang kalian punya saja, dan bisa kalian siasati, ya bisa lah, pokoknya bisa. Kalau misalnya, kalau kalian nggak punya rubber boot, di lab ada rubber boot, cuma ukurannya saya nggak yakin itu besar. Nanti kalau cuma untuk praktek saja, bisa kalian pinjam sebentar, dan dipakainya di sekitar kampus ya. Tidak jauh-jauh, itu bisa dipakai. Nanti saya taruh di lab, di meja lab, kalau mau di, kalau mau, untuk ini saja ya, untuk misalnya untuk, untuk model saja kalian, ya kalian nanti bikin video, gimana caranya, kalian dari atas sampai bawah, itu, ini, gimana, pokoknya kalian harus sekreatif mungkin lah, gitu, kalian lebih kreatif daripada saya. Kemudian di laporan praktikum, kalian juga setidaknya ada, setidaknya ada satu sprayer yang kalian temui, kemudian silakan di foto, dan silakan di sketsa bagian-bagian sprayer-nya, dan fungsinya. itu untuk, itu untuk di laporan, maksimal dua minggu, dari sekarang, dan laporannya, itu nanti saya, saya taruh di ini ya, apa namanya, di drive, seperti biasa ini, apa namanya formatnya, minimal delapan, minimal delapan citasi, otomatis ya, misalnya seperti penggunaan Mendeley. Udah bisa kan ya, pakai citasi otomatis ya, ayo dijawab. Bisa, bisa ya, harus bisa, karena kan nanti kan, kalian mau skripsi, jadi, ada teknologi harus digunakan dengan baik. Oke, minimal delapan, literasi yang harus kalian, santurkan di laporan kalian, lebih baik dari jurnal, atau dari buku, atau misalnya dari reference line, dari website, kementerian, dan sebagainya, yang reputasi tinggi. Ini, itu untuk laporan ya, jadi semua di analisis, yang dari lahan, kemudian kalian tulis. Oke, kemudian video, kalian buat video, videonya gak usah panjang-panjang, 3 sampai 5 menit aja, maksudnya itu udah lama banget, 3 sampai 5 menit. Kalian, kalian, seperti merangkum sih, sebenarnya, merangkum bagaimana sih, handling dan using pesticide itu, mulai dari, mulai dari, mulai dari, buying, storing, dan sebagainya, sampai disposal. Dan, yang paling utama di situ, kalian membuat peragaan, bagaimana menggunakan APD, yang baik dan benar, dalam aplikasi pesisir, di lapangan. Sekreatif mungkin, kalian bisa kolaborasi dengan, teman kalian dalam satu kelompok. Video juga menampilkan, bagaimana praktek, penyemprotan pesisida, oleh petani, di lapangan. Jadi, ketika petani, petani itu nyemprot, kalian videoin juga sih, kalian, oh ternyata, mereka pakai, pakai nya, pakai nya seperti ini ya, nanti, oh ternyata itu, kurang betul, yang betul seperti ini, setidaknya, dan sebagainya. Dan, dianalisis bagaimana, yang seharusnya. Videonya pendek saja, namun, penuh makna gitu ya. Singkat padat gitu. Dan, video juga, nanti bisa, kalian menampilkan alat pesisida, ataupun mungkin pesisida yang dipakai, kalian bisa menjelaskan label, misalnya, apa ya, ini adalah, ini adalah pesisida, kalian bisa menjelaskan, oh ini, akhirnya ada, five golden rule, dalam penuhi pesisida sintetik, always read the label, kemudian nomor 2, nomor 3, nomor 5. Pokoknya, sekretif kalian lah, ini, ini, hanya guide fans saja, apa yang harus ada di, video kalian. Oke, dan video nanti, di upload di, YouTube, dan Instagram. Saya pengen, musika ini banyak dikenal, di dunia luar ya, jadi saya pengen, kalian juga meng-uploadnya, ke YouTube. judulnya terserah, bagian sekreatif mungkin, tapi nanti ada, mungkin di, description-nya, atau apa, ini ada, pesticide safety, kemudian praktikum teknologi, pengendalian penyakit tanaman, agro teknologi, Vapertahun Sika gitu ya, tag dosen di Instagram, dan uploadnya di YouTube, dan Instagram ya. Oke, sebisa mungkin nanti, yang ini ya, yang landscape ya, yang seperti yang, apa, yang ukuran di YouTube. Oke, ada yang ditanyakan, untuk praktikum hari ini, itu saja, pendahuluannya, untuk praktikum. Silahkan, ya silahkan. Ini sekarang yang bertanya, buat petani hidroponik itu, boleh gak bu katanya? Petani hidroponik? Hmm, sebentar ya, petani hidroponik, kayaknya kurang tepat ya, kalau petani hidroponik. Oh, iya bu, Ada yang ditanya, ada yang nanya. Oke, yang nanya siapa, kok gak nanya sendiri sih? Yang nanya siapa? Yang nanya siapa? Oke, ada yang lain yang mau ditanyakan? Ayo, ini keburu ini nih, keburu persiapan buka puasa nih ya. Ya, silahkan. Buat APD, boleh pakai jas hujan. Saya kreatif kalian ya. Oh, siap. Jas hujan. jas hujan. Itu tadi ada alternatifnya sih ya, ada tadi plastik bag ya tadi ya. Tapi, ya, oke. Gimana ya? Ya, terserah kalian lah. Sebenarnya ada alternatif-alternatifnya tadi ya. Oke, yang lain? Pastikan, kalau pakai jas hujan, jalan jas hujan yang kelawar, yang kelawar, yang ada itu. setelahnya, kena semua gitu. Kena bocoran semua gitu kan. Harus, tertutup ya. Ininya, bisa-bisa aja sebenarnya. Oke, lanjut yang lain, silahkan. Selain Winda, yang lain nih, ada banyak, ada banyak, ada banyak mahasiswa nih. Gimana yang ditanyakan? kan? Bingin videonya semenarik mungkin ya. Yang lucu. Bu. Ya, yang lainnya. ini kan datanya, data kelas ya nanti ya. Oke, saya mau share tentang ini. Oke, selesai, buka file-nya dulu. ada yang dapat itunya enggak? Cendawanya? Ada yang dapat? Ada, bu. Apa? Di biji apa? Benih apa? Padi. Padi. Warnanya apa? Warna kayak putih-putih gitu, bu. Oke, ada yang kacang tanah? Keluar cendawanya warna apa? Yang kacang tanah? Oke, ini yang kacang tanah mana nih? Halo? Ini yang kacang tanah mana? Kelompok kelas A, yang kacang tanah? Ada? Ada, bu. Iya, terus gimana? Dapat enggak? Dapat, bu, tapi sama putih-putih gitu juga. Putih-putih. Ada yang hitam, dapatnya hitam-hitam? Kelompok mana? Ada? Ada, bu. Ada. Ada. Ibu maaf ke-mute lagi, ibu. Dari tadi ke-mute? Kenapa ke-mute ya? Perasaan saya enggak ke-mute. Ini, yang, apa, kacang tanah yang keluar cendawan hitam ada tidak? Ada, ibu. Ada. Warnanya apa selain hitam? Hitamnya banyak atau, lumayan banyak atau hampir semua? Anissa. Anissa. Anissa, bukan tadi yang ngomong? Iya, bu. Ada banyak, bu. Lumayan 80% lah dari satu kotak itu. Oke. Jadi, ini kan datanya data kelas ya. Jadi, kalian harus dapat data dari masing-masing kelompok. Berikut juga fotonya. Jadi, nanti kalian saling share. Terserah kalian nanti gimana cara sharenya. Kalian, sekarang kan ada Google Doc, ada Google Sheep, dan lain sebagainya yang kan bisa dipergunakan. Jadi, masing-masing kelompok. Jadi, bisa PJ-nya. PJ-nya bisa bikin tabel, atau bisa bikin file, nah, itu masing-masing kelompok bisa masukin. Jadi, nanti datanya seragam. Jadi, gitu. Datanya seragam, namun pembahasannya masing-masing. Seperti itu ya. Oke. Kemudian ini saya share. Jadi, untuk hari Senin dan Selasa. Kalau bisa, kalau mungkin tidak, mungkin kampus juga nggak masalah ya, perwakilan. Yang penting kalian bisa membawa si hasil praktikum kalian ke lab, dan kalian mencoba untuk melihat di bawah mikroskop. Nanti ditemukan oleh Tep Putri dan Nada. Nah, ini saya menunjukkan. Ini nanti akan saya taruh di drive ya, jadi kalian bisa lihat. Ini sebenarnya yang kalian lakukan kemarin kan tidak aseptik ya. Tidak aseptik, tidak dilakukan di dalam laminar airflow. Ini yang dilakukan di laminar airflow seperti ini. Nah, ini ya. Ini yang dilakukan oleh asisten beberapa tahun yang lalu ya. Ini disiapkan alat dan bahan, nyalakan api pada laminar airflow, dan punsen, gunakan alkohol pada tangan sebelum masuk. Jadi, diseka dulu laminar airflow-nya. Kemudian ini ada larutan klorox kemarin yang baiklin. Ditaruh di situ, kemudian dicuci benihnya tiga kali, sama ya. Direndam dalam klorox, dan kemudian dicuci dengan air steril lima kali, dan kemudian benih ditanam. Ambil benih yang terserang penyakit, dan masukkan kepada larutan Naocl atau klorox setelah tiga puluh detik, pindahkan pada air aquades atau air steril, menggunakan pincet. Sama ya prinsipnya ya, tapi ini adalah kegiatan yang aseptik di dalam laminar airflow. Untuk, semoga nanti kalian bisa praktikum lagi ya, menggunakan laminar airflow. Kemudian, siapkan cawan petri, masukkan satu lembar kertas filter sebagai alas pada cendawan pada cawan petri. Beri sedikit air aquades sehingga kondisi lembab tidak tergenang. dan masukkan benih ke dalam cawan petri. Dan setelah itu selesai dilakukan. Di, di, apa namanya, ada suhu kondisi gelap dan terang. Oke ya, sama. Nah, ini tahap yang kedua adalah tahap identifikasi patogen. Silahkan amati pertumbuhan cendawan di bawah mikroskop stereo dan kalian dokumentasikan. Jadi, setiap kelompok harusnya punya dokumentasi di bawah mikroskop ya. sebenarnya satu. Nah, pada saat pengamatan langsung dilakukan pengambilan sampel cendawan. Nanti pakai peparat gelas. Bisa pakai, nanti dicoba dua, nanti sama asisten bisa pakai air steril atau pakai methylene blue. Siapkan terlebih dahulu kaca preparat. Kaca preparat, tau kan ya, kaca preparat yang yang kecil itu ada penutup gelasnya. Kemudian, bisa ditetesi dengan air atau methylene blue. Kemudian, ambil cendawan menggunakan jarum pinset dan kemudian ditaruh di atas preparat tadi yang sudah ditetesi methylene blue. Kemudian, ditutup dengan cover gelas dan kemudian diamati di bawah mikroskop. Seperti itu. Oke, ambil morfologi cendawan di bawah mikroskop dengan perbesaran 40. 40 kali. Dan untuk, sebenarnya untuk mengidentifikasi cendawan itu susah ya. Setidaknya kalian mendapatkan bentuk morfologinya di bawah mikroskop dan kalian cari di literatur biasanya cendawanya apa, cendawan apa sih yang sering menyerang benih tersebut. Itu sih. yang sebenarnya akan kalian lihat nanti Senin dan Selasa bukan depan. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah selesai kita? Sudah jelas? Jelas, Bu. Oke, jelas ya. Kalian tidak ada buka bersama? Terangkatkan. Tidak ada. Oke. Eh, dijawab dong. Kok saya ngomong sendiri sih? Belum terjadwal, Bu. Hah? Belum terjadwal, Bu. Belum terjadwal. Ini yang buka bersama online ya. Oke, ini presence yang harus kalian isi. Silahkan diisi waktunya 20 menit. Oke, sudah ya. Sudah saya akhiri. Nanti file-nya akan saya taruh di drive. Jika tidak ada yang lagi yang ditanyakan. Oh, sebentar. Kemarin ada yang ikut itu? Ada yang ikut kuliah tamu? Ada yang dapat doorpress nggak kemarin? Itu nggak dapet, Bu. Kelas TPPT nggak ada ya. Karena ada yang belum konfirmasi saya. Kalau tidak. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Tanggal 13. Nanti kalian ada kuliah tamu. Kuliah tamu dengan tahun 13 hari Rabu ya. Insya Allah kalian akan kuliah tamu dengan Dr. Susanti. Ini afiliasinya dari Alumni Poc National University dari Daegu. Dari Korea. Nanti bolehlah kalian ngomong yang jago-jago Korea. Oke, sekian dari saya. sampai jumpa minggu depan di kuliah tamu hari Rabu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Dünya. Terima kasih, Bu. Terima kasih.